Sedara tim pos pemeriksaan hasil hutan perbatasan Aceh, Sumatera Utara dari KPH wilayah 3 Aceh menangkap truk yang diduga bermuatan getah pinus ilegal. Dari penangkapan tersebut, tim KPH 3 mengamankan 6 ton getah pinus tanpa dokumen. Kepala KPH wilayah 3 Aceh, Amri Samadi, yang dihubungi TVRI Aceh, membenarkan bahwa telah mengamankan 6 ton getah pinus tanpa dokumen di Jalan Medan Banda Aceh, Kampung Minuran, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh, Tamiang sekira pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Ia menjelaskan penangkapan ini bermula dari informasi yang diperoleh bahwa akan melintas truk bermuatan getah pinus dari Takengon, Aceh Tengah. Mendapati informasi tersebut, petugas langsung melakukan pengintaian dan menghentikan truk tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan, didapati 6 ton getah pinus tanpa dokumen yang akan dibawa ke Medan Sumatera Utara. Saat ini barang bukti 6 ton getah pinus dan 1 unit truk cold diesel diamankan di kantor KPH wilayah 3 Aceh untuk diproses lebih lanjut. Dari Langsa, Abdul Rozak, Teferia Ceh melaporkan... Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.